Pejabat Bupati Sarolangun menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-5 Rumah Sakit Langit Golden Medica. Pada kegiatan itu turun dilakukan pembagian bantuan kepada anak stunting di halaman rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Langit Golden Medica Kabupaten Sarolangun, Sekta Desimaya mengatakan, Di hari jadinya ke-5 tahun, Rumah Sakit Langit Golden Medica telah berhasil meraih akreditasi bintang 5 atau paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak hanya itu, pada hari jadinya ke-5 tahun, pihak Rumah Sakit juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai prestasi telah ditorehkan Rumah Sakit Langit Golden Medica. Salah satunya menjadi Rumah Sakit nomor satu penemu penyakit tuberkulosis paru di Provinsi Jambi pada tahun 2022. Penjabat Bupati Sarolangun, Baharil Bakri, mengapresiasi raihan akreditasi A bintang 5 Rumah Sakit Langit Golden Medica. Meski telah meraih akreditasi A, namun pihak Rumah Sakit Langit Golden Medica dibintang untuk terus meningkatkan pelayanan dengan berbagai inovasi. Baharil Bakri juga mengapresiasi kepedulian pihak Rumah Sakit Langit Golden Medica yang menyalurkan 100 paket bantuan penanganan dan penyaluran makanan tambahan kepada anak penderita stunting. Edi Kusnadi, TVRI Jambi Pelaporkan